Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan tanggapan terkait banyaknya narapidana kasus korupsi yang mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi dalam rangka hari ulang tahun RI ke-70 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan HAM ada 1938 narapidana korupsi yang mendapatkan remisi. Mereka yang mendapatkan remisi terdapat nama terpidana kasus korupsi pajak Gayus Tambunan, terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin, dan kasus percobaan suap kepada penyidik Anggodo Wijoyo. Melalui pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi KPK pun menyayangkan pemberian remisi untuk narapidana korupsi yang jumlahnya cukup banyak. Johan pun mengatakan Menteri Hukum dan HAM seharusnya memperketat syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Menurut Johan Budi, dengan diberikan remisi kepada koruptor, maka efek jera terhadap koruptor tidak ada. Menurut saya perlu diperketat syarat-syaratnya untuk memberikan remisi. Jangan disamakan dengan pelaku pidana-pidana yang lain. Memang di dalam undang-undang kan dimungkinkan seorang narapidana diberi remisi. Dan itu domen atau kependangan ada. Karena begini, kalau semua mendapat remisi tanpa memperketat syarat-syarat itu, maka orang menjadi upaya untuk kependapatan korupsi berdampak, jera itu agak berkurang. Selain 1938 narapidana korupsi yang mendapatkan remisi, ada sebesar 848 koruptor masih dikaji untuk dilakukan pendalaman, menurut ketentuan undang-undang. Sedangkan permohonan remisi dari 16 orang NAPI Tipikor ditolak oleh Kemenkumham. Dari Jakarta, Adek Tata Permana melaporkan. Terima kasih telah menonton!